Intro Sindir Rizky D.A. Lesti ngaku trauma diselingkuhi sampai takut nikah Penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat, Lesti Kejora kini sedang naik daun. Bahkan apapun yang dilakukannya selalu menjadi sorotan. Seperti hubungan asmaranya yang menarik diperbincangkan. Terbaru, biduan 21 tahun ini dikabarkan dekat dengan pesinetron Rizky Dilar sejak ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya Rizky D.A. Padahal Lesti dan Rizky D.A. telah menjalani hubungan asmara selama 5 tahun itu harus kandas di tengah jalan. Baru-baru ini, pemilik nama asli Lestiani Adriani ini tampak sedang melakukan video call dengan Ivan Gunawan. Dalam perbincangannya, Lesti mengaku dirinya ingin menyusul sang mantan menikah. Namun, ia harus menunggu sampai lulus kuliah. Hal ini diungkap dalam tayangan di channel Youtube Satu Bu Project. Menariknya, Ivan Gunawan pun turut mengingatkan Lesti agar tak kembali membuang-buang waktunya lagi dengan berpacaran. Selain itu, ketika mereka membahas masa lalu Lesti, Ivan pun tampak menyindir Lesti agar tak melakukan PHP lagi ke banyak pria. Mengejutkannya, Lesti kejorah pun tampak mengalihkan pembicaraannya. Diketahui, sebelumnya Lesti pernah menjalin kasih dengan Rizky D.A. selama 5 tahun. Sayangnya hubungan mereka kandas, padahal keduanya sempat akan melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan. Dari pernyataan Lesti di atas, apakah menyindir mantan kekasihnya, Rizky D.A. Terima kasih.